Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Najar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban uji kompetensi bab 1 Halaman 47-48 pilihan ganda IPA kelas 7 Tentang sistem reproduksi pada manusia Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas pertanyaan ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang bagian pilihan ganda Sedangkan untuk bagian Orion atau bagian ESA ini, kita akan membahas di next video Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Kali ini kita akan membahas jawaban pilihan gandanya saja Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya 1. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut A. Tubulus Seminiferous B. Epididymis C. Vesicula Seminalis D. Fast Deference Untuk nomor 1, jawaban yang benar pada opsi A. Tubulus Seminiferous Jadi, bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut tubulus seminiferous Untuk nomor 1, jawabannya pada opsi A Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 2. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini benar Kecuali A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis B. Tubulus Seminiferous berfungsi sebagai tempat reproduksi sperma C. Fast Deference berfungsi sebagai tempat pembatangan sperma D. Uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma Untuk nomor 2, jawaban yang benar pada opsi C. Fast Deference berfungsi sebagai tempat pembatangan sperma Jadi, untuk nomor 2 Kecuali bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya yang benar Kecuali C. Fast Deference berfungsi sebagai tempat pembatangan sperma Jadi, untuk nomor 2, jawabannya pada opsi C Silahkan teman-teman salin Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 3. Pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatogonium adalah A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid B. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat diploid C. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat diploid D. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat haploid Untuk nomor 3, jawaban yang benar pada opsi A Spermatogonium bersifat diploid Spermatogonium bersifat haploid Jadi untuk nomor Nomor 3 pernyataan yang benar terkait Jumlah kromosom spermatogonium Dan spermatogonium adalah pada opsion A Silahkan teman-teman saling jawabannya Pada opsion A Yang artinya spermatogonium bersifat diploid Dan spermatogonium bersifat haploid Untuk nomor 3 jawabannya A Kita masuk ke pertanyaan nomor 4 Empat Oparium adalah tempat terjadinya A. Vertilasi B. Implantasi C. Perkembangan bayi Atau D. Pematangan opum Untuk nomor 4 jawabannya benar pada opsion D Pematangan opum Jadi oparium adalah tempat terjadinya pematangan opum Nah itu untuk jawaban nomor 4 Kita masuk ke pertanyaan nomor 5 Lima Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan B. Ketika bayi perempuan lahir Proses pembentukan sel telur Sampai pada fase pembentukan oocet primar C. Badan polar merupakan hasil pembelahan oocet sekunder secara meiosis D. Hasil akhir oogenesis adalah 1 opum dan 3 badan polar Untuk nomor 5 Jawaban yang benar pada opsion D Hasil akhir oogenesis adalah 1 opum dan 3 badan polar Jadi pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah pada opsion D Yaitu hasil akhir oogenesis adalah 1 opum dan 3 badan bipolar Untuk nomor 5 jawabannya D Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Nomor 6 6. Tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir Telah sampai pada fase A. Oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir Telah sampai pada fase oocet primar Untuk nomor 6 jawabannya B Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan nomor 7 7. Hormon yang memicu berkembangnya folikel Dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah A. FSH dan progres teron B. LH dan FSH C. LH dan estrogen D. Estrogen dan progres teron Untuk nomor 7 Jawaban yang benar pada opsion A. FSH dan progres teron Untuk jadi nomor 7 jawabannya A Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan nomor 8 8. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses Pertilasi adalah A. Sel telur B. Sel sperma C. Zygote D. Embryo Untuk nomor 8 jawaban yang benar pada opsion C. Zygote Jadi yang langsung terbentuk setelah proses pertilasi adalah Zygote Untuk nomor 8 jawabannya C Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke nomor 9 9. Pada siklus menstruasi apabila pertilasi tidak terjadi Maka akan terjadi peristiwa berikut Kecuali A. Kehamilan B. Estrogen dan progres teron menurun C. Dining rahim akan luruh D. Menstruasi Untuk nomor 9 jawaban yang benar pada opsion A. Kehamilan Jadi pada siklus menstruasi apabila pertilasi tidak terjadi Maka akan terjadi peristiwa berikut kecuali kehamilan Ini yang tidak akan terjadi Untuk nomor 9 jawabannya A Silahkan teman-teman salin Kita masuk ke pertanyaan terakhir Pertanyaan nomor 10 10. Terdapat ciri penyakit sebagai berikut 1. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri 2. Biasanya menyerang daerah sekitar kelamin 3. Disebabkan oleh treponema palidum Ciri-ciri penyakit diatas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Gonorhea B. Herpes simple genitalis C. Sifilis D. HIP atau AIDS Untuk nomor 10 jawaban yang benar pada opsion C. Sifilis Jadi untuk nomor 10 jawabannya C Silahkan teman-teman salin jawabannya Oke teman-teman Oke teman-teman mungkin itu saja untuk pembahasan uji kompetensi bab 1 IPA kelas 7 halaman 47 bagian pilan ganda tentang sistem reproduksi pada manusia Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video